Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tanina Indonesia selamat pagi kali ini Amin Tanina Indonesia berada di Pasar Terpadu Serengat, Kabupaten Malang ini kita berada di farmnya Bapak Nardi nanti farmnya apa namanya kita tanyakan bapak berapa ekor kali ini ada pameran teman-teman hasil ternak breeding atau bursa jual beli di Pasar Terpadu Serengat kali ini memang masih pandemi, kita tetap mentahati protokol kesehatan, tetap memakai masker dan jaga jarak cuci tangan jangan lupa kali ini untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Blitar khususnya dan masyarakat Jawa Timur bangkit, kali ini ada pameran hasil breeding nah ini kita berada di tempat Bapak Nardi Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Amin Pak Bapak Nardi hari ini ini farm apa Pak namanya Pak ini Bimafarm Bimafarm yang dulu waktu ikut di Malang juga Pak ya sepetakuler kontes juga Bimafarm Bim-bim itu Pak ya kalau nggak salah Bimafarm Bimafarm kali ini Pak untuk pameran hasil breeding hasil ternak dan jual bursa jual beli kali ini Pak ya bawa berapa ekor Pak untuk hari ini wajah sepertinya satu daerah itu bawah sepuluh ekor Bapak Nardi ini memang khusus di kambing bur Pak ya ya kambing bur dan cross bur ya oke boleh dikenalkan Pak satu-satu dari sini Pak ya kalau ini kalau di bur sendiri ada berapa kelas Pak mulai dari kelas apa Pak ada 4 kelas ya mulai kecil ini kelas apa Pak kalau ini ya mulai kecil kelas kelas E kelas E kelas E itu bobot berapa Pak kurang lebihnya 25 kilo ya ini ini yang paling kecil teman-teman ini kecil Pak ya kelas kecil di kategori anakan terus mana lagi Pak yang agak tengah-tengah yang 50 kiloan Pak ya yang ada 50 bawah oh ini betina ini teman-teman ini yang kelas tengah-tengah maksimal maksimal 50 kilo itu betina iya 25 ke atas 25 ke atas sampai 50 kalau ini ini berapa Pak seperti ini Pak ada F-nya yang keras ini mas apanya Pak PB itu pure pure blood itu berarti F4 atau F5 Pak yang 96 kalau jalan kan itu F5 ke atas ya PB oh iya lagi makan dan campuran campuran Pak ya di Bimafam Bimafam sendiri pakai apa Pak untuk pakannya Pak pakannya biasanya ramban 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 jenjet terus polar polar oh gitu ramban komplit ya kalau masalah bahannya apa itu tergantung hasil limbah yang diada di sekitar daerah yang ada yang ada oke siap enggak harus ini oh gitu oke seperti ini Pak ya ini ada kelecepan ini Pak ya kedelai yang kuning-kuning itu seperti buah payah ini biar seger panas ya namanya ini PB ini F5 berarti ya F5 F5 yang dibawah ya lanjut lagi Pak Nadi ya mana lagi Pak yang kelas yang agak senior iya agak besar ini 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 10 bulan tapi 50 50 ke masuk ke senior ke senior ya ke jemoko jemoko ikut yang senior berarti bobot 70 60 lebih Pak ya 60 sampai 70 lebih lebih ada kelas senior teman-teman kelas senior di atas di atas berapa Pak 60 iya 60 di atas 50 senior ini ada ini namanya 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 Mr. Tronton Mr. Tronton seperti badannya panjang panjang dan bulat kalau ini masuk berapa F berapa Pak PB juga ya ini PB teman-teman sudah hampir menyerupi memang F5 teman-teman ini kalau dari darah sudah F5 atau PB pure pure blood mendekati murni Pak setara PB seperti ini teman-teman namanya Mr. Tronton ini kelas senior 10 bulan tapi kelas senior 10 bulan kelas senior terima cepat besar Pak ya untuk pertumbuhannya bagus untuk genetik-genetik yang pedaging Pak ya ini perawatan yang merawat mantap mantap itu mas di belakang yang merawat oh ini bapaknya oh ini bapak yang merawat pabangnya ini Pak ya dengan Bapak Sinten Pak ini Bapak Siji Pak Siji yang merawat Tronton dari Jepang 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 mana lagi Pak ini tadi sudah 46 ya yang yang besar kalau ini ini dulu Pak sambil menunggu Bapak Nardi masih dapat telepon teman-teman kita lihat si Mr. Tronton kelas senior seperti ini teman-teman Mr. Tronton ini lagi minum kita lihat kaki-kakinya sangat besar kita lihat ini daging-dagingnya bulat PB pure bulat ini mask F5 kalau kita lihat bagus Pakannya dari kompipit limba-limba yang ada di sekitar dan dikasih pepaya untuk menambah stamina seperti ini tanduk-tanduknya Mr. Tronton ekor-ekornya ekor-ekornya oke teman-teman ini tadi yang selanjutnya ini masuk kelas apa ini Pak ini masuk senior senior oke di atas 50 kg di atas 50 kg ini masuk senior ini senior F berapa Pak ini sebenarnya FB 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 kalau yang paling besar-besar itu Pak yang pocah itu ini 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 senior senior kelas senior senior tapi 75 berarti kalau lebih dari 75 ke estrim ya masuk ke estrim kalau saat ini masuk ke estrim kayaknya masih terlalu muda jadi masih terlalu muda ini kalau ini FB Pak ya iya bulat ya ini senior teman-teman sepertinya lebih dari 70 kg ini sepertinya andalan juga ini Pak ini terakhir ini iya oh bapaknya berarti ini maskotnya lah ya tapi masih 6 umur berapa ini Pak ini masih 19 bulan 19 bulan ini 2 tahun kurang Pak ya ini berarti maskot di kandang Pak ya seniornya bobotnya sudah bobot berapa ini Pak 100 berarti kelas estrim Pak ya kalau di atas 100 ini kelas estrim dikasih nama Pak nama Bejo Bejo ini semoga Bejo nanti Pak ya waktu ditimbang Bejo ya itu nanti temannya yang di sebelah sana itu ada kelas estrim juga ini Bejo dan bugel ini sama-sama dari kediri Pak ya daerah tanini ya sama John bugel ya John bugel ini ini pernah ditimbang belum Pak belum ya belum eh perkiraan sudah 100 kilo lebih ya oke teman-teman ini ya maskot di Bima Farm ini salah maskotnya namanya Bejo ada misternya enggak Pak ada misternya atau enggak enggak Bejo aja ya di PE oke teman-teman ini itilah koleksi-koleksi yang ada di Bima Farm oke teman-teman jika teman-teman nanti berminat mencari anakan ini kan ajang ini Pak pameran ya Pak ya hasil breeding dan bursa jual beli jika teman-teman berminat Pak nanti bisa menghubungi bapak Nadi oke berapa Pak bisa disebutkan nanti biar teman-teman langsung live melihat video oke teman-teman ini nomor dari Bapak Nadi Bima Farm berapa Pak nomornya yang bisa dihubungi 085 085 731 731 894 894 913 913 Bapak Nadi langsung Pak ya selaku owner-nya silakan teman-teman jika ingin mencari ini salah satu yang dibawa ini ada yang di ini Pak dilepas atau memang untuk koleksi dulu ya koleksi dulu berarti yang dilepas yang di rumah Pak ya ada bisa disebutkan alamat yang di Gediri Pak kandangnya di desa Sugihwaras Sugihwaras Ngancar Kediri Jawa Timur Ngancar Kediri Jawa Timur nanti kalau bingung bisa langsung menghubungi Bapak Nadi langsung Pak ya oke siap yang yang terserah waktunya dan tidak berbagi informasi ke Amin Tanina Indonesia nanti kalau ada yang berminat langsung menghubungi Bapak Nadi langsung Pak ya oke teman-teman cukup sekian liputan Amin Tanina Indonesia kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa untuk support kita untuk di like komen dan subscribe terima kasih arigatul geja mas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih